Hai di video ini dikali saya ke Cikgu Jengko Toman Toman takut dengan satwa Kok ngapain kok cium kaki Udah habis cil tak ada lagi Nih Tadakan Oke Oras teman-teman selamat siang Bertemu lagi dengan saya Anak kisih manis Jadi Bagaimana teman-teman Semoga kasih selalu Semoga kasih selalu ya teman-teman Buat kita Dimanapun berada Hujan-hujan-hujan Teribu kali kelihan Aduh Jadi teman-teman Hari ini Suacanya Mendung ya Udah mau hujan Jadi Di video ini Teribu kali saya ke Cikgu Jengko Di video ini teman-teman Saya mau mencoba melasih Bocil ini yang ributkan Tison Toman Eh Kalian jangan nakal-nakal Nacil Cil-cil Dekat sini Toman Ambil Saya mau mencoba melatih yang kecil-kecil Teman-teman Jangan diambil semua Hei Jangan deh Jadi saya mau mencoba melatih yang kecil-kecil Teman-teman Kalau yang besar-besar kayak gini kan Seperti Tison Dan Dini Boss yang kedua Itu udah Memang selama kita Latih dan Jinakin teman-teman Agar mereka Bersahabat Kepada saya Dan kepada pengunjung Yang datang ke tempat kita ini Jadi ya Semoga teman-teman Dimanapun berada Semoga tertibur Dan teredukasi Maksudnya mereka ini Disini bukan Hama Teman-teman Mereka ini adalah Satwa Yang Bertepat tinggal disini Gitu Jadi Alangkah baiknya Mereka kita beri makan disini Bukan di jalan terakhir Teman-teman Nah Jin Jin Jadi ini teman-teman Hujannya udah Next notice Udah pada Jadi ya Gimana ya Walaupun berapa hari Kita gak buat video teman-teman Baru ini Pengen buat video Terus bentar lagi Kita mau coba panggil si Amang Mudah-mudahan si Amangnya dekat Supaya melatih ini Kocil Nah naik Cil Cil Ini Ini Jangan tison Kocang ke kurta-kurta Tadi ya Nah Cil Cil Jangan tison Jadi teman-teman Kita tidak boleh Beri makan yang kecil Kalau gak Kita kasih makan yang besar Sorry Kalau gak kita Beri makan yang besar dulu Karena yang kecil Dia pasti akan ditindas Tapi Di video kali ini Saya mau menanamkan Kepada yang besar-besar ini Bahwasannya Yang kecil juga Harus diberi makan Bukan harus Cuman mereka gitu Nah cil Cil Ini Turun dong Sini turun Soban Jadi biar Pemimpin-pemimpinnya ini Tahu teman-teman Bahwasannya Gimana ya Bahwasannya Mereka Harus Jangan mengganggu dia Mereka jangan mengganggu dia Karena Mereka ini Kayak si Tyson Sama yang kedua ini Tahu bahwa saya itu Mau melatih dia Jadi teman-teman Ini saya tunjukin Perbedaan Mana pemimpin yang baik Dan pemimpin yang gak baik Ini saya contohin Ini ada Empat kacang nih Saya contohin Kasih sama Pemimpin pertamanya Itu si Tyson Nah teman-teman Bisa melihat sendiri Yuk Kita coba lagi Nah Tison Nih Jadi Sampai tiga kali Tuan-tuan Sampai tiga kali Nih Oke Sudah sampai tiga kali Udah Tison Soban Jangan akal Ini pemimpin yang kedua Teman-teman Bandal Satu kali Teman-teman Jangan Tison Tison Soban Soban Ini yang kedua Nah Ini yang ketiga Teman-teman Oke Jadi yang pertama Si Tyson ini Dia mengambil Dengan Satu tangan Terus Kedua dan ketiga Dia mengambil Dengan kedua tangan Teman-teman Ya Terus Pemimpin yang kedua Dia Tunggu dulu Terus Pemimpin yang kedua Teman-teman Dia Satu Dua dan ketiga Dia mengambil Dengan Satu tangan Teman-teman Dan juga Lebih Halus Ya sama Halus Tapi Boleh teman-teman Tulis di kolom komentar Mana diantara Pemimpin yang dua ini Yang lebih baik Dan lebih sopan Cara mengambilnya Teman-teman Nah Udah Udah lah Jangan Cepak-cepak Dia Kau jangan Merampas Jangan Merampas Jadi untuk Kedepan Teman-teman Saya itu Pengen lagi Melatih Seperti yang Kecil-kecil Seperti ini Yang kecil Nah Jadi Kalau Mereka Kita latih Nanti saat Ketemu dengan Pengunjung Mereka bisa lebih Dekat lagi Dan lebih Bersahabat lagi Teman-teman Karena selama Lebaran ini Teman-teman Pengunjung itu Sebagian ya Sebagian yang Aktif menonton Video kita Itu masih Merasa Akut Dengan Satwa Kok apa Kecil-kaki Nanti Nanti Kecil-kisang ya Melihat Satwa disini Teman-teman Mereka pada ketakutan Mereka Bertanya nih Setiap saya bawa kemari Di saat lebaran Mereka menanyakan Bang Apakah mereka Tidak menggigit Bang Apakah mereka Tidak mencakar Tidak mengambil Benda berharga Gitu Jadi Saya selalu jawab Teman-teman Saya buat video Real Secara nyatanya Di saat Di dalam video Ataupun di dunia nyata Teman-teman Di saat pengunjung itu Menonton Setelah datang kemari Itu semua sama Tidak ada yang kita Setting-setting Ya agar Menarik Misatawan Dan membuat Misatawan Takut itu Tidak ada Teman-teman Tidak ada Niatnya hanya untuk Memberi makan Dan melestarikan mereka Sudah habis Cil Tidak ada lagi Nih Tidak ada kan Sudah habis Niat saya disini Untuk melestarikan mereka Menjaga mereka Agar tidak punah Teman-teman Walaupun mereka Belum dilindungi oleh Negara kita Jadi Kalau memang Menggigit dan mencakar Mereka pasti Ya tergantung Kitanya lagi Teman-teman Kebaliknya ke kita Kalau memang Kita memberi makan Mereka tidak benar Jangankan pengunjung Saya pribadi Teman-teman Yang pasti akan Diterkam Gitu teman-teman Jadi Ya Buat pengunjung Dan buat teman-teman Yang Lagi menonton Dimanapun berada Semoga Teredukasi Semoga terhibur Oke teman-teman Kepada bubar Karena si monyet-monyet ini Mereka butuhnya Makanan teman-teman Arak makanan Tinggalkan nyawa Bang Nasarbu Dan pengini Oke teman-teman Mungkin seperti itu dulu Edukasi video kita kali ini Semoga terhibur Semoga sehat selalu Buat teman-teman Yang selalu menonton Selalu mendukung Terima kasih